Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat berkumpul pada acara webinar Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakata. Untuk webinar kali ini, ini merupakan bagian dari program dari FKUMS, FKUMS Penduli COVID. Jadi, di samping itu ini juga termasuk pengabdian masyarakat dari FKUMS kepada masyarakat berkaitan dengan COVID. Untuk pada sore hari ini, tema yang akan kita usung adalah mengenai benarkah berjemur akan meningkatkan umumitas. Itu yang tema yang pertama, yang akan dibawakan oleh Dr. Ateh Ramonindia, spesialis kulit dan kelamin. Yang tema judul yang kedua adalah Manifestasi Klinis COVID pada Neurologi. Ini akan dibawakan oleh Dr. Sulis Tiani, spesialis neurologi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka dengan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ketentuan third webinar FKUMS ini, ini memang kita sengaja suara dan video dimatikan selama acara berlangsung, kecuali untuk pembicara dan moderator. Kemudian, nanti ada sesi diskusi, di mana pertanyaan akan dikirimkan melalui chat ke host, dan akan dibacakan oleh moderator. Chat akan dimatikan sampai ada pembicaraan dari host, jadi nanti setelah sesi satu pertama selesai, nanti akan dibuka pertanyaan melalui chat. Kemudian nanti akan ada sertifikat yang mengikuti acara ini sampai selesai, di mana nanti partisipan akan mengisi Google link, Google form, untuk penerbitan sertifikat yang akan dibagikan di akhir acara, untuk batas pengisiannya sampai jam 18 WIB pada malam hari ini. Kemudian nanti acara ini juga akan direkam, dan akan bisa dilihat kembali di kanal YouTube FKUMS, yang official FKUMS. Kemudian selamat mengikuti acara. Untuk next slide. Untuk judul yang pertama, yang akan dibawakan oleh dokter, dibawakan oleh dokter Arting Pramundi Ketias, spesialis kulit dan kelamin, mengenai benarkah berjemur akan meningkatkan umunitas. Hari ini tetap berkaitan dengan COVID, karena COVID-19 selalu berkaitan dengan imunitas. Tapi ini dilihat dari sisi berjemurnya. Demikian, kurik volume VT dari dokter Arteh. Nama dokter Arteh Pramundi Ketias, spesialis kulit dan kelamin. Tempat tentang lahirnya Surakarta, 15 Agustus 1981. Pendidikannya lulus dari FKUGM tahun 2005. Dan untuk lulus pendidikan spesialisnya di UGM juga tahun 2014. Beliau aktif di organisasi IDI, kemudian juga termasuk sekretaris dua perhimpunan berdoski cabang Surakarta, dan juga sekretaris dari Asosiasi Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan Muhammadiyah. Beliau sebagai dosen Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Muhammadiyah Surakarta, demikian script dan foto dari dokter Arteh. Monggo, saya persilahkan dokter Arteh, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Mas Ari coba di-stop, share screen kayak tadi. Sudah di-stop, dong? Ya, moga di-share lagi. Oke, sambung tampil, dong? Sudah, saya kelihatan. Matulun, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini, saya diminta berbagi sedikit informasi mengenai fungsi berjemur dalam rangka COVID ini ya, maksudnya menghadapi wabah COVID saat ini. Sebelum kita masuk ke materi intinya, kita bicara tentang berjemur, berarti hubungannya dengan sinar matahari, maka yang perlu kita ketahui pertama, sinar surya atau sinar matahari yang masuk ke bumi dan bisa sampai ke bumi, itu ada sinar ultraviolet, ini ada UVA, UVB. Untuk UVC tidak masuk karena dia sudah ter... oleh ozon, jadi tidak bisa masuk ke dalam bumi. Kemudian ada visible light atau cahaya tampak, ini yang mungkin kita kenal dengan magic wave in you, merah, kuning, hijau, itu termasuk cahaya tampak dan infrared. Sebetulnya dibedakan dari panjang gelombangnya. Slide selanjutnya. Tadi saya sampaikan ada yang tampak dan tidak, yang sinar tampak yang magic wave in you tadi, panjang gelombangnya lebih dari 400 nanometer, termasuk infrared, ini yang paling banyak masuk ke bumi, yang tidak tampak ini ultraviolet A dan B. Sebetulnya yang masuk ke bumi itu lebih banyak ultraviolet A, sebesar 5 persen, dan UVB hanya 1 persen. Walaupun sebenarnya sinar ini banyak air, nanti ada sinar ke madana dan sebagainya, cuma tidak sampai ke bumi. Selanjutnya. Nah, ini adalah perbedaannya. Semakin panjang gelombang sinar, itu dia akan penetrasi ke dalam kulit, itu semakin dalam. Jadi kalau tadi cahaya tampak itu setelah UVA di atas 400 nanometer, kemudian UVA ini 320 sampai 400 nanometer, ini yang 95 persen ini masuk sampai ke bumi. Dia energinya rendah, semakin panjang maka penetrasinya semakin dalam, jadi di kulit dia penetrasinya bisa sampai ke dermis. Ini yang sering bertanggung jawab terhadap kerusakan di kolagen, atau mungkin dikenal dengan prematur aging atau penuaan dini, karena dia menghasilkan reaktif oksigen specius. Kemudian yang UVB, ini nerogen, pendek hanya 290 sampai 320, dia hanya setengah persen dari semua radiasi yang masuk ke bumi. Energinya tinggi, dan ini bertanggung jawab terhadap sunburn, atau kulit yang terbakar. Dan ini juga bertanggung jawab pada kerusakan DNA, karena salah satu kromofornya, atau apa ya, yang menyerap energi dari UVB ini adalah DNA. Kemudian UVC ini germicidal kebetulnya, tapi dia tidak bisa masuk ke bumi, sudah diserap semuanya oleh ozone. Next slide. Nah, yang mempengaruhi beberapa sinar UV masuk ke bumi, itu banyak salah satunya latitude atau zona, garis lintang, kalau di Indonesia itu 6 sampai 11, itu akan berbeda kalau yang garis lintangnya lebih tinggi misalkan. Kemudian ketinggian suatu daerah juga berpengaruh. Ozone juga tadi ya beberapa sudah terserap oleh ozone, sehingga tidak bisa masuk ke bumi. Indeks UV ini kekuatan intensitas sinar yang masuk ke bumi, nanti akan tergantung dari jam dan lain sebagainya. Nah, musim akan berbeda, kalau di Indonesia ada 2 musim, kalau di negara lain mungkin ya, 4 musim itu akan berbeda ketika awannya lebih banyak dan lain sebagainya, maka yang masuk akan berkurang. Kemudian tipe kulit, kita tahu menurut Fitzpatrick, itu ada 6 tipe kulit, 1 sampai 6 untuk di Indonesia itu sekitar 3, 4, 5. Next slide. Ini adalah gambaran dari sumber dari WHO yang saya jelaskan tadi. Pertama, sinar UV yang masuk dipengaruhi oleh ketinggian sinar matahari, jadi nanti kalau jamnya pagi, siang, itu akan berbeda, UV yang sampai. Kemudian awan, jadi kalau berawan ini akan menyerap 10%, tinggal 90% yang sampai ke bawah. Kemudian altitude atau ketinggian, jadi kalau misalkan daerah ketinggian yang lebih tinggi, maka dia akan sinar UV-nya akan meningkat sekitar 4% setiap kenaikan 300 meter. Kemudian, apa namanya, indoor-outdoor itu juga ternyata memberi perlindungan fisik. Kemudian, ini beberapa, seperti air dan lain sebagainya, dia akan menyerap dan lain sebagainya. Ini adalah UV index, 1, 2, sampai 11. 1, 2 ini aman, kita kalau keluar tidak menggunakan apapun, masih aman untuk kulit. 3, sampai 5 ini moderate. Kalau sudah 6, 7, sampai 11 ini ekstrim, maka ini akan muncul kerusakan yang lain. Karena UV ini masuk ke kulit, dia akan masuk, energinya akan diserap oleh beberapa organ di kulit yang menimbulkan kerusakan dan lain sebagainya. Ini kalau menurut WHO, di 3, sampai 7, ini kita keluar harus tetap menggunakan pelindung. Kalau 8, 9, 10, ini kalau di Indonesia sekitar jam 10 sampai jam 2, ini harus menggunakan pelindung. Lanjut. Ini adalah salah satu contoh gambaran UV index di Indonesia, ini dari BMKG, karena tadi tergantung jam, ketinggian sinar matahari, ini contohnya di jam 2 siang, bisa dilihat di sebagian besar Indonesia Barat Tengah ini, UV indexnya yang sekitar 3 sampai 5, yang di timur, ini kalau WIB kan sudah, kalau WIT, WITA, ya sudah pukul 4, jadi ini UV indexnya sudah mulai menurun, 0 sampai 2. Ketika naik satu jam saja, ini sudah berbeda. Jadi, UV index ini akan sangat dipengaruhi banyak hal. Ada aplikasi sebenarnya di HP untuk melihat UV index di daerah kita masing-masing, karena penilaian di setiap daerah akan berbeda. Next. Nah, ini tadi yang saya sebut tipe kulit. Jadi, tipe kulit menurut Fitzpatrick, Fitzpatrick itu buku pegangan kulit dan kelamin ya, di dunia itu ada tipe kulit 1 sampai 6. Semakin ke bawah, ini semakin melanin yang diproduksi, EU melaninnya semakin banyak, atau kulitnya semakin hitam. Jadi, kalau yang di tipe 1, 2, 3, kalau terkena sinar matahari, karena eomelaninnya cenderung produksinya sedikit, maka lebih mudah bening atau terbakar. Kalau yang tipe 4 di mana, ini lebih ke tanning, atau menjadi kecoklatan, berwarna lebih coklat. Nah, ini akan berbeda juga, kalau kita mempunyai tipe kulit yang lebih hitam, maka jam berjemur dan lain sebagainya akan berpengaruh di beberapa penelitian. Next. Nah, efek sinar surya atau sinar matahari ini, ternyata ada manfaat dan resikonya. Manfaatnya yang penting adalah sintesis vitamin D. Jadi, kalau yang dibilang meningkatkan sistem imunitas, itu bukan sinar mataharinya, tapi sintesis vitamin D-nya. Jadi, vitamin D yang dihasilkan karena paparan sinar matahari, itu yang membantu imunitas kita meningkat. Beberapa resiko yang muncul, foto aging, yang seperti sudah disebutkan di awal tadi, UVA sering menyebabkan foto aging, terutama ketika UV indeksnya tinggi, kemudian imunosupresi, dan fotokarsinogenesis. Ini beberapa kanker kulit, seperti basal ser, karsinoma, itu di UV ini sangat berpengaruh. Kita akan bicara tentang vitamin D, karena ini nanti hubungannya dengan imunitas, kalau hubungannya dengan COVID. Ini dari sumber sunlight effect, jadi ini ada banyak efek pada kulit, kemudian pada imun sistem, MAD itu minimal erytheme dose, jadi kalau kita dipapar oleh sinar matahari, sampai dengan erytheme minimal, itu pada berapa kilojoule, ini ternyata kalau terlalu tinggi, ini bukan meningkatkan imun sistem, tapi malah menekan imun sistem. Jadi ini nanti yang mendasari, pada pukul berapa lama, berapa besar kulit yang harus dibuka, agar mendapatkan vitamin D yang optimal. Lanjut. Next slide. Ini tadi manfaatnya beberapa, ini adalah paparan berlebihan, jadi UVA dan UVB. UVA ini karena tadi panjang gelombangnya lebih banyak, maka penetrasinya semakin dalam, dia akan masuk sampai ke dermis, merusak kolakin dan lain sebagainya, menyebabkan wrinkle atau kerutan, kemudian aging, jadi tampak usianya cepat, bukan ya, prematur aging, jadi penuhan dini. Kalau UVB ini diabsorpsi sebetulnya, ini karena panjang gelombangnya lebih pendek, maka dia hanya sampai di epidermis, ada yang sampai ke dermis atas, menyebabkan burning atau kulit terbakar, dan ini kromofornya salah satunya adalah DNA, sehingga ini kalau paparannya berlebihan, itu risiko terhadap kerusakan pada DNA. Nah ini adalah kerusakan yang di sebelah kanan, adalah gambar UVB yang menyebabkan DNA damage, ini targetnya kan pirimidin, jadi dia bisa mengubah terjadi mutasi lah, intinya begitu, sehingga risiko terjadi kankernya, kanker kulit lebih tinggi. Lanjut. Kita kembali ke vitamin D. Vitamin D tadi, ini yang tadi fungsinya, ada hubungannya dengan peningkatan sistem imunitas, di tubuh, itu sebetulnya bisa diperoleh, dari diet atau suplementasi, dan yang paling banyak memang sintesis, pro vitamin D di kulit. Ini mungkin 90% ya dari situ. Nah, level sintesis dari vitamin D ini sama dipengaruhi banyak hal. Pertama, season atau musim. Jelas ya kalau musimnya penghujan dan musim kemarau aja di Indonesia, maka UV indeksnya akan berbeda. Sehingga ada penelitian yang vitamin D ketika musim semi, misalkan kalau di 4 musim dan musim dingin akan berbeda. Kemudian skin pigmentation, tadi ada tipe kulit 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu akan berbeda juga. Latitude itu lintangnya, jadi kalau kita di equator, lebih pamparan UV-nya stabil ya. Kemudian penggunaan sunscreen. Nah, penggunaan sunscreen ini ternyata memang mengabsorpsi atau mengabsorpsi sinar UV, sehingga tidak bisa sampai ke chromover pro vitamin D, sehingga malah pro vitamin D-nya tidak bisa diubah menjadi pre vitamin D. Kemudian pakaian, pakaian ini juga pelindung fisik yang sama ya, fungsinya seperti sunscreen, tapi sebenarnya malah lebih kuat clothing ini. Kalau memakai pakaian tertutup, itu memang cenderung pelaparan sinar UV terbatas pada kulit-kulit tertentu, nanti vitamin D-nya yang diproduksi juga biasanya berkurang. Ini adukannya dengan jumlah kulit yang terekspos dengan sinar matahari. Next. Nah, berapa sih kadar normal vitamin D yang dibutuhkan? Beberapa sumber itu menyebutkan, satuannya nanogram, ada yang nanomol. Sebenarnya hanya kalau nanogram dikalikan 2,5 seperti ya, menjadi nanomol. Dianggap optimal atau mencukupi itu sekitar di atas 30 nanogram. Ini optimal. Kalau kurang dari itu sudah defisiensi di atas 10 sampai 20, kita sebut defisiensi. Nah, ini di sebuah penelitian di Southeast Asia, itu memang hampir 50% lebih orang-orang defisiensi vitamin D. Lanjut. Apakah fungsi vitamin D? Ini ada beberapa jurnal yang menyebutkan, salah satunya oleh Cynthia, vitamin D dan imun sistem, bahwa ternyata vitamin D meningkatkan fungsi sistem imun sistem. Next. Maaf, Pak Kertatai, suaranya hilang. Oh, hilang. Sudah kedengeran? Oke, sambun. Nah, ini penelitian lain yang menunjukkan pneumonia, seperti kita tahu, COVID-19 yang menyebutkan fungsi paru. ternyata penelitian meta-analisis oleh Yun Fang ini menunjukkan bahwa vitamin D ini memiliki hubungan dengan, defisiensi vitamin D memiliki hubungan dengan peningkatan risiko terjadinya CAP itu pneumonia komunitas, gitu. Jadi, gangguan pada saluran penapasan. Next. Nah, ini adalah tulisan review oleh Mekar ini hubungannya dengan COVID-19. Walaupun ini belum menghubungkan langsung, tapi disebutkan bahwa pada manusia ini tidak ada CD-26, yang ini akan berinteraksi dengan bermainnya COVID-19 pada S1. Yang ini untuk cover virulensi COVID-19. Ketika ekspresi ini akan berkurang pada defisiensi vitamin D. Jadi, defisiensi vitamin D meningkatkan kemungkinan terinfeksi COVID-19. Lanjut. Ini secara garis besar fungsi vitamin D pada sistem imunitas. Jadi, ketika provitamin D diutupung jadi pre-vitamin D kemudian masuk ke liver jadi 25 hidroksi vitamin D. Ini dia berfungsi sebagai ternyata ada resektor pada T-helfer, pada makrofak, dan lain sebagainya. Yang ini menge-enhance atau meningkatkan fungsi dari sel-sel imunitas tersebut. Dia bisa bekerja sebagai intratin atau paragin. Karena untuk aktifnya ini bekerja sebagai hormon. Bagaimana sintesis vitamin D sebetulnya di kulit? Jadi, di kulit ini sudah ada 7 dihidrokolesterol. Ini sebagai provitamin D. Ketika terpapar sinar matahari, maka dia akan berubah menjadi provitamin D3, nanti akan mengalami isomerasi menjadi vitamin D3 yang masuk ke pembuluh darah. Ini akan bergabung dengan diet atau suplementari tadi, makanan yang diserap oleh usus. Yang ini akan masuk ke hepar, akan mengalami hidroksilasi menjadi dihidro vitamin D. Ini yang bisa dicek di darah itu 25 hidroksi vitamin D. Nah, ketika ini bentuknya masih inaktif. Dia akan menjadi aktif kalau dimasuk ke ginjal menjadi kalsitriok. Sehingga sebetulnya kadar vitamin D selain dipengaruhi oleh kadar berjemur, juga fungsi hati dan fungsi ginjal pada tubuh kita. lanjut. Nah, mengapa perlu berjemur? Karena vitamin D ini baru terbentuk jika perunya 7 dehidrokolesterol per vitamin D ini terkena sinar suria sehingga dia bisa menjadi pre-vitamin D3. Sehingga sinar suria atau UV ini, terutama UVB ini memegang peranan penting. Terbukti ada penelitian bahwa orang-orang yang cenderung bekerja di indoor itu kadar vitamin D-nya cenderung lebih rendah dibandingkan yang bekerja outdoor. Next. Ini adalah penelitian tentang balancing UV radiasi risk and benefit. Kita bisa lihat grafiknya, jadi kalau yang di atas ini UV-nya sudah merusak. Yang di bawah ini, yang aman adalah yang di grafik putih. ini adalah UV-index. Jadi semakin tinggi atau semakin rendah UV-index di UV-index 1, ini waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan vitamin D ini lebih panjang. Semakin UV-index semakin tinggi, maka waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan vitamin D semakin rendah. Seperti tadi, kalau misalkan di siang, maka UV-indexnya 11, maka kita cuma butuh waktu nggak sampai 2 menit ini untuk mendapatkan vitamin D dengan ini ada garis-garis yang biru ini menentukan kalau yang paling bawah, kalau yang dipapar adalah seluruh tubuh, itu seluruh tubuh dipaparkan sinar matahari. Terus kemudian yang di tengah ini kalau kita hanya wajah dan lengan. Secara garis besar bisa dilihat tidak boleh sampai merah, ini eritim ya, nggak boleh sampai merah. Ini sudah diproduksi vitamin D. sebetulnya berapa kebutuhan vitamin D kita? Kebutuhan vitamin D yang disebutkan, satuannya adalah international unit, itu sekitar 600-1000 international unit setiap harinya, kebutuhan harian. Menurut penelitian, kalau kita berjemur sampai dengan dosis minimal eritim dosa, jadi ketika dijemur, kulitnya sudah mulai merah, seluruh tubuh, itu kita memperoleh 10.000, jadi banyak sekali, 10.000 sampai 25.000 international unit. Padahal kebutuhan kita itu hanya 600-1000, sehingga sebetulnya pamparannya hanya 6% dari seluruh tubuh ini, jadi nggak harus semuanya dibuka berjemur, cukup 6% dari seluruh tubuh dengan 1 MED ini sudah cukup. Nah, kalau Holix Rules, dia menyebutkan strateginya, kalau sampai 1 MED kan berisiko, tadi ada beberapa UVB kan punya efek yang lainnya juga, maka dia bisa dikurangi menjadi 25% dari MED, jadi hanya seperempat dari intensitas tadi, dengan waktu yang lebih panjang, maka sudah tercapai 600-1000 international unit. Lanjut. Nah, ini penelitian oleh Setiati, ini dilakukan di Jakarta, penelitian pada wanita usia tua yang memiliki skin type 4, kulit spetrik tipe 4, ini cocok dengan orang Indonesia yang kebanyakan sawo matang, terekspos pada sinar matahari jam 9 pagi dengan MED-nya tadi cuma 0,6, ini dengan diukur, dengan menggunakan alat, sesuai Holix rules tadi, hanya memaparkan wajah dan kedua lengan selama 25 menit, 3 kali dalam 1 minggu, ini ternyata meningkatkan kadar vitamin D dari yang 59 menjadi 84, ini nanomol ya, satuannya. jadi sebetulnya hanya sedikit dengan setengah dari MED, banyak wajah dan lengan ini sudah menaikkan cukup banyak kadar vitamin D. Lanjut. ini dari Wits Fabric, disebutkan lagi bahwa UVB tadi kan panjang gelombangnya 295 sampai 300, sebetulnya dia akan maksimal perubahan profitamide menjadi profitamide menjadi previtamide 3 itu pada panjang gelombang 297. dengan UV index minimal 3, jadi tidak usah sampai 11, jadi setelah hari itu malah tidak disarankan, 3 saja. Nah ini dengan waktu berjemur 10 sampai 15 menit, paling tidak 2 kali dalam 1 minggu, wajah, lengan, tangan, dan atau punggung gitu, tanpa sunscreen, itu sudah mencukupi kebutuhan harian dari vitamin D. Next. jadi kalau disimpulkan tadi ya, kita hanya memerlukan setengah energi dari ini sudah untuk mendapatkan 1.000 national unit dosis harian, intinya berjemur tidak boleh sampai merah, karena kalau sampai merah maka efek yang lain sudah mulai muncul. Kemudian intensitas sinar surya di Indonesia tinggi, sehingga sebaiknya dicek, kita mungkin pernah lihat aplikasi di HP, kita bisa tahu UV index pada jam berapa, nilainya berapa, itu bisa dipaskan. Jadi misalkan CV indexnya 3-5 optimalnya ya, jadi kalau misalkan sudah 3, silakan berjemur gitu, diselesaikan, karena setiap daerah akan berbeda tadi. Kemudian sebenarnya yang berpengaruh itu bukan lamanya, tapi lebih ke tenaga surianya yang diperhitungkan. Next. jadi kesimpulannya, ini dari saat gas COVID dari Perdoski, terjemur yang dianjurkan adalah pukul 9 pagi, ini ketika UV index masih sekitar 3-5 tadi ya, karena kalau lebih dari jam 10, UV indexnya mulai naik. Cukup selama 5-15 menit gradual, jadi mulailah dari 5 menit terlebih dahulu, baru nanti meningkat perlahan. Cukup 2-3 kali per minggu. Pada orang yang sensitif berhadap sinar matahari, maka berjemur ini sebetulnya dihindari. Kita gunakan sumber vitamin D yang lain, seperti tadi makanan, suplementasi, dan lain sebagainya. Contohnya sensitif, misalkan terkena sinar matahari, terus jadi hiduran, urtikaria, berarti solar urtikaria, itu sebetulnya tidak. Atau mengkonsumsi obat-obatan yang fotosensitizer, misalkan borokin, atau obat-obatan lain, silahkan dikonsulkan ke dokter, apakah ini boleh berjemur atau tidak. Kemudian, jemur cukup dengan kedua lengan dan tungkai. Sebenarnya wajah dan leher ini sebaiknya dihindari, karena wajah dan leher cenderung kulitnya lebih tipis, lebih sensitif, sehingga apa ya namanya, kerusakannya bisa lebih berat gitu ya. Jadi sebaiknya menggunakan lengan dan tungkai. Ini sebenarnya casual, jadi kegiatan sehari-hari saja, olahraga pagi, dan lain sebagainya, itu sudah mencukupi untuk memperoleh sinar surya, mengubah stro vitamin D3 tadi. Pada pukul 10 sampai 14, ini sebaiknya tidak usah, karena ini nanti malah UVB meningkat, UVA juga meningkat, ini akan semakin merusak tadi, karena salah satu kromofor atau salah satu yang akan menyerap tenaga surya tersebut adalah DNA. Bagaimana kalau misalkan untuk orang-orang yang sensitif terhadap sinar matahari, maka kita bisa memenuhi dari kebutuhan diet. Kebutuhan dietnya sama tadi kebutuhannya 600 sampai 1000. Di usia satu tahun ke atas ini kita sudah butuh 600, kalau yang L2B memang lebih banyak 800, international unit atau sekitar 15 mikrogram. Dari mana saja sumber vitamin D kita bisa lihat. Next. Ini dari ini sumber jurnalnya ini beberapa makanan yang tinggi kandungan vitamin D-nya. Yang memang agak contohnya gini, susu. Ini sekitar satu cup satu gelas itu dia hanya 2,9 mikrogram. Kalau kita butuhnya 15, dibayangkan berapa 12 hari kita butuh dari suplementasi. Tapi nanti dilihat kalau memang benar-benar sebetulnya sebetulnya memang suplementasi mungkin tidak harus memakan ada suplementasi vitamin D bentuknya vitamin dan lain sebagainya. Paling banyak memang dari colifor oil ada salmon ini juga tinggi 14,2 kemudian mushroom dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa sumber-sumber vitamin D yang bisa kita peroran. Next. Seperti sudah habis ini. Oh masih. Ini penelitian tentang diet. Ini penelitiannya di Jepang. Jadi kalau di Jepang kan musimnya lebih bermacam-macam ternyata pada wanita yang mengkonsumsi ikan tadi kan disebutkan ikan yang paling tinggi salah satunya sarden, makarel dan lain sebagainya dikonsumsi 4 kali per minggu itu ternyata menaikkan 10 nanomol dibandingkan yang mengkonsumsi hanya 1-3 kali per minggu. Nanti mungkin dihubungkan dengan jumlah tadi ya vitamin D per diet. Nanti perhitungan dan lain sebagainya misalnya membutuhkan bisa konsultasi ke dokter ahli kisi tapi intinya adalah vitamin D bisa diperoleh dari makanan dan keuntungan kita yang tinggal di daerah tropis dengan sinar surya yang selalu ada ini sebagian besar bisa kita peroleh dengan cara berjemur yang sederhana hanya 5-15 menit jam 9 pagi hanya menjemur lengan dan kaki tidak usah pakai sunscreen kalau yang lainnya silahkan ditutup wajah pakai sunscreen dan lain sebagainya 3 kali dalam seminggu tidak susah itu sudah memenuhi kebutuhan next terima kasih semoga memberi sedikit gambaran tentang kebutuhan vitamin D terima kasih Dr. Lateh Ramuning Dias spesialis kulit dan kelamin ternyata kalau berjemur itu ada ilmunya juga tidak seperti berjemur baju untuk memperoleh imunitas kan ada beberapa patokan-patokan harus tadi kalau bisa disimpulkan tadi yang pukul 9 jadi bisa selama 5-15 menit kemudian 2-3 kali dalam seminggu kemudian kalau yang memang sensitif tidak perlu berjemur tidak usah memaksakan untuk berjemur kemudian cukup di area kedua lengan dan tungkai dan hindari area kepala dan leher itu karena tipis kemudian kalau kemarin ada broadcast broadcast-broadcast tentang berjemur harus jam 10 sampai jam 2 itu ternyata malah jam 10 sampai jam 2 itu malah bikin kulit jadi terbakar dan akan menyebabkan terjadi penurunan imunitas demikian kesimpulan dari yang judul yang pertama ini nanti silahkan sudah dibuka untuk sesi pertanyaannya menalui video chat nanti bisa silahkan di chat nanti akan kita bacakan di akhir saat diskusi kemudian nanti untuk e-sertifikatnya nanti di akhir nanti tolong dituliskan nama dengan lengkap berserta gelarnya kemudian alam emailnya juga harus valid karena akan kita kirimkan melalui email kemudian batas linknya nanti pukul 18 pada hari ini juga jadi nanti cepat-cepat selesai nanti silahkan mengisi link tersebut untuk acara untuk judul yang kedua akan disampaikan oleh dokter Sulis Diani spesialis neurologi tentang apa namanya manifestasi klinis covid di neuro untuk apa namanya untuk CV-nya silahkan next Leo dokter Sulisani spesialis neurologi S1-nya dari FK UNS 2000 kemudian spesialis neurologinya lulus tahun 2014 dosen FK UMS dan beliau juga dikerja di RSPKU Mamediah Kartosuro dan rumah sakit awli Surakarta dan rumah sakit onkologi statusnya beliau dalam menikah dengan tiga anak dokter Sulis sudah siap terima kasih terima kasih ada kesempatan yang diberikan dokter Kuti Karnawan Ketika Kain dan juga teman-teman penelitian untuk menyampaikan materi kami yang berjumpul manifestasi neurologi pada pasien COVID-19 Next slide Ini beberapa jurnal tentang penelitian manifestasi neurologi pada pasien COVID-19 yang pada 9 April 2020 Sekali lagi slide Sebagai penelitian bahwa COVID-19 atau SARS-CoV-2 ini pada omongi mempunyai kejala krimis pada gangguan penafasan namun penelitian terdapat laporan sebesar 36,4% dari penelitian yang diambil dari 214 pasien mempunyai kejala krimis berupa gangguan neurologi gangguan neurologis ini juga telah dilaporkan pada pasien-pasien dengan trend coronavirus sebelumnya yaitu SARS-CoV-2 dan COVID-19 slide Untuknya seperti apa manifestasi gangguan neurologi pada COVID-19 ini bisa disedarkan berapa atau misalnya kita bertemu dengan pasien-pasien gangguan neurologi dan kita curiga pada pasien ini juga ada COVID-19 maka perlu kita berjalan yang pertama apakah kejalaan neurologi tersebut memang yang benar-benar merupakan infeksi bagian dari infeksi COVID-19 itu yang kedua adalah apakah gangguan neurologi ini merupakan komplikasi komplikasi dari infeksi COVID-19 biasanya karena efek informasi yang menyeluruh terupa penyelinisasi terus kemudian yang ketiga adalah bahwa gangguan neurologi bisa juga menjadi komorsif meskipun belum perlu ditinjau lebih lanjut karena pada saat ini adalah yang menjadi komorsif yang banyak diselusi adalah usia tua kemudian diabetes melitus hepatitis dan satu lejek yang pervensi selesai untuk gangguan sistem saraf kejala-kejala yang merupakan akibat COVID-19 bisa didedakan lagi apakah gangguan tersebut terkait dengan sistem saraf pusat sistem saraf teriber ataupun gangguan kules daetan untuk gangguan sistem saraf pusat yang telah dilaporkan adalah gangguan keseimbangan keseimbangan kiri kepala penolong kesadaran stroke atas siat dan keseimbangan sedangkan gangguan sistem saraf seriber yang dilaporkan adalah terutama gangguan pengisapan dengan gangguan pembawa yang satu gangguan kelihatan jari selesai ini adalah dijala klinik neurologi yang telah dilaporkan dari pendidikan yang mengambil sampel 214 pasien di Wuhan secara sintrom tipe kelihatan paling saja jemam kemudian pato anorexia siare dari penggorokan dan nyeri aplik sedangkan untuk dijalan neurologis terkait dengan sistem saraf pusat yang paling banyak adalah dijilat dan nyeri kepala jadi hati-hati mungkin kalau menerita sejala seperti ini terus kemudian ada kalau sistem saraf seriber ada gangguan pembawa dan pengecapan dan juga bisa terjadi gangguan sistem muskul yang terkait dengan kelemahan yang menarik di sini adalah bahwa simptom ada di jalan neurologis ini bisa terjadi pada hari pertama perlu menjadi kelupuan ketika pasien masuk rumah pasien Bagaimana mekanisme infeksi konfigurasi itu sampai menyebabkan gangguan saran? Satu gangguan neurologis yang paling established di sini adalah hematogen. Secara hematogen, kemudian yang kedua adalah transport aksonal retrograde. Kemudian ini masih berdebatan, mengetikah bahwa transport ini secara langsung menginvasi pada sistem syarat, terutama sistem syaratis. Yang cukup lama diketahui adalah mempengaruhi sistem syarat adalah karena proses insituasi penampakan, sipoksia, dan juga stocking stock yang melibatkan inflamasi menyeluruh dan setelah sistem syaratis. Kita ketahui pertama, bersama bahwa reseptor sel syaratis genital dari COVID-19 ini adalah X2, yang dimana bisa di ekspresikan di alveolar, eryterosis intestinal, dan juga di alveolar arterial hormonnya. Mekanisme sampai ke tempat pusat adalah melalui sirkulasi perebra. Kemudian literatur lain disitukan bahwa ada transport aksonal retrograde, yaitu mengenai sistem nefos olfaktorius yang disitu dia melewati protester pneumoniae yang ditandai dengan geluhan anekin. Selain dari sistem neurologis, yang mengembangkan endopalisi, mileisi, dan juga hemorragi, ini kita ngarik bahwa Corona virus ketika diterima oleh S2 itu dapat menyanggung menyanggung sirkulasi barier yang menyebabkan mudah terinfeksi atau encytolitis dan proses yang sama juga terjadi pada pasien-pasien dengan di dalam dialitis kemudian Corona virus ketika diterima oleh S2 pada pembuluh darah kota seharian juga dapat meningkatkan tekanan intraluminan sehingga menghentropkan stroke atau stroke hemorrhagic atau slide di sini beberapa literatur masih tidak diperdebatkan atau tidak diperlu ditinggalkan jadi ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa Corona virus ini terdapat di sel faktuler kerebra tidak di meuron dan metropiknya dan pada trend virus Corona virus sebelumnya SARS maupun MERS juga dilaporkan mengaktifkan penggunaan syaraf baik neuro-romeopathy epidemiology GTS dan itu disetapkan oleh atomiap siper-akup leopathy seksis maupun kemungkinan masyarakat namun jenisnya terdapat di sel arti patologi bahwa Corona virus ini juga dapat terinfeksi teridentiasi pada gara drum triatal dan beberapa pasien dari gara-gara normal disini penelitian yang diwantai mengenai kejalanan neurologis menyebutkan bahwa ada 6 pasien stroke dari 36 ke 4 pasien tapi dari keseluruhan 2019 ditemukan nambah stroke itu terkenal dengan peningkatan kadar ke 5 kemudian masuk injury dapatkan 12 73 pasien ini terkenal dengan peningkatan koreatin di masa terkenal terkenal jadi adalah merupakan kejalan-kejalan yang merupakan secara langsung kejalanan neurologis yang terkenal COVID-19 selanjutnya adalah kejalanan neurologis yang merupakan komplikasi COVID-19 disini bahwa COVID-19 itu menyebabkan inflamasi secara menyeluruh sehingga bisa jadi informasi sistem neurologis ini diraportkan beberapa kasus yang pertama adalah satu kasus di China pada hari ke-7 di Rawat di 5 sakit dan 5 di Italia mengalami kemian minimasi yaitu mengalami GPS kelumpuhan asendrin pada pasien-pasien post infeksi COVID-19 kemudian kasus lain adalah fialis atau kelumpuhan juga pada ekstremitas yang membaik dengan terapi COVID-19 yaitu anti viral dan imunus jadi hati-hati bahwa tidak seluruhnya di jalan neurologis itu tidak perlu kita mengurus baik kalau ini merupakan infeksi COVID-19 telah sampai terjadi list diagnosis dan apalagi keterlambatan diagnosis yang dapat meningkatkan penyebaran karena keterlambatan dan diagnosis tadi slide di sini ada kejalan neurologi selanjutnya adalah kejalan neurologi yang kemungkinan yang ini perlu kita diulang juga adalah ini juga bisa menjadi komortif ataupun risiko ketika terinfeksi COVID-19 tadi pasien-pasien yang mempunyai emosimilitas rendah pasien stroke seperti kelompuan di mana dia tidak terinfeksi kalau nafas dia kemudian terjadi infeksi menten tadi akan lebih parah daripada pasien yang biasa lebih muda mungkin lebih sehat pasien-pasien neurologi yang mengalami atau mendapat terapi ini supresen itu juga perlu diantisipasi akan tidak sampai atau kita juga harus waspada apakah terdapat tanda-tanda infeksi COVID-19 pasien kebensia ini juga pasien kita juga pada masing-masing FPC atau lockdown gimana-mana isolasi ini akan kecerdasan juga membutuhkan tanda-tanda orang lain ataupun perlu pemeriksaan yang rutin dan sebagainya ini juga merupakan pasien-pasien yang perlu diantisipasi supaya tidak sampai terkena COVID-19 jadi selanjutnya adalah neasi neografi tapi kita ketahui bahwa neasi neografi ini bisa mengaktifaskan tangguhan fatal yang jika hanya terkena influor influenza yang ringan sampai terjadi kelemahan pada otot-otot kaloran hafat ini juga bisa matang jadi apalagi dengan pengobatan yang chloroquine ini juga bisa tambah lagi tidak jadi tambah atau ekstra seperti dari penyakit yang terakhir tersebut atau kemudian pasien penumpuan yang lain dan sebagainya slide sebagai penyusup mari kita terpuas pada juga meneliti pasien-pasien penguhan neurologis terutama yang disebutkan di atas yang telah disebutkan terhadap penguhan neurologis dan juga tidak under diagnosis atau melakukan pasien-pasien tanpa menerit differential diagnosis sebagai kode menerit ketika kejala bukan pernafasan dan tetap menjaga diri baik diri kita sebagai madis maupun sebagai masyarakat umum kita menjaga diri sesuai anjuran kejatan untuk kejahan infeksi COVID-19 terima kasih itu yang kita kami sampaikan mengenai kejala-kejala neurologis pada pasien COVID-19 saya kembalikan kepada dokter Tizi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih dokter Sulis yang seperti yang kita tahu kan biasanya kalau COVID-19 berkaitan dengan sistem ternapasan ternyata juga ditemukan di penemuan di kasus di Wuhan juga kita juga ada gejala-gejala klinis neurologisnya sebanyak tadi kira-kira 36% kalau tidak salah itu ada gejala neurologisnya jadi tetap COVID-19 itu ternyata bisa kemana-mana jadi tetap hati-hati kalau tadi pesen dokter sulit kan tidak underdiagnosis atau mengapikan dari dd dari gejala COVID-19 tadi untuk sesi selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab kalau ada pertanyaan itu ada satu pertanyaan dari dokter monika dan dari nanda media untuk dokter rate pertanyaannya untuk vitamin D apakah ada gejala klinis kalau kita defisiensi kemudian ataukah memang hanya bisa di screening melalui lab seperti tadi dok terima kasih terus kalau jadi nanda apakah ada hubungan COVID-19 dengan vitamin D satu-satu dulu saja dok yang nomor satu-satu dulu saja maka dokter Rati Masari tolong di unmute dokter Rati oke materwan dokter Budi pertanyaan yang pertama apakah ada gejala klinis untuk defisiensi jadi kalau kita menilik ke belakang dulu fungsi vitamin D itu mulai diketahui sejak ada kasus trichetia yang apa karena vitamin D fungsi pertamanya itu metabolisme kalsium dan fosfat yang fungsinya pada metabolisme tulang dulu ketahuan fungsi vitamin D itu pada saat muncul penyakit trichetia tapi untuk gejala klinis misalkan turun defisiensi sekitar 10-20 gejala klinis yang muncul apa memang tidak spesifik sampai yang betul-betul defisiensi berat karena fungsinya tadi utamanya pada metabolisme tulang pada penelitian yang di akhir-akhir ini ternyata fungsi vitamin D tidak hanya di metabolisme kalsium tadi reseptor vitamin D ada di banyak sel termasuk sel imunitas sehingga diteliti fungsi vitamin D tersebut untuk fungsi-fungsi yang lain untuk lebih pastinya memang dicek saja di darah 25 hidroksi vitamin D dilihat berapa kadarnya untuk melihat juga karena di Indonesia ceritanya itu memang banyak sekali yang defisiensi padahal kita letaknya di apa namanya katolisi waya yang sinar matahari itu tidak berhilang nah kemudian apakah hubungannya COVID-19 dengan vitamin D itu sendiri ini tadi sempat saya cantumkan sedikit dari tulisan ini kalau COVID-19 ini kan virus yang baru sehingga sifat dan lain sebagainya masih banyak yang menjadi rahasi masih banyak yang masih menjadi misteri tulisannya oleh McCartney di jurnal optimisasi vitamin D status untuk meningkatkan sistem imun ini menyebutkan bahwa salah satu virulensi faktor dari COVID-19 ini ternyata domain S1 ini berkaitan dengan CD26 pada manusia itu sehingga kalau CD26 tinggi maka semakin virulen karena terikat banyak dengan COVID-19 pada pemberian koreksi dari defisiensi vitamin D itu ternyata menurunkan kadar reseptor ekspresi reseptor CD26 jadi itu dianggap apa ya hal yang menghubungkan hubungan antara COVID-19 dengan vitamin D selain itu COVID-19 ini kan termasuk virus yang menyerang di saluran nafas di penelitian-penelitian yang lain hubungan vitamin D dengan influenza dan lain sebagainya sudah banyak yang menyebutkan bahwa defisiensi memang menyebabkan lebih rentan terinfeksi influenza dan lain sebagainya selain itu ternyata vitamin D ini juga bisa optimalisasi vitamin D kadar vitamin D ini bisa menurunkan respon interferon gamma dan lain sebagainya yang memperbaiki kondisi klinis pada COVID-19 kemudian pertanyaan yang selanjutnya dari Dr. Nugroho dan Reni Agustin saat berjemur apakah perlu juga memakai sunblock dan untuk menghindari kulit terbakar bagaimana nah ini ada perlitian juga pada anak-anak yang berjemur menggunakan SPF 15 dan tidak itu ternyata perbedaan kadar vitamin D yang diperoleh itu beda sekali jadi ternyata penggunaan sunblock itu menyerap UVB sehingga tidak bisa mengubah provitamin D menjadi pre-vitamin D3 untuk menghindari kulit terbakar tadi salah satunya kita menggunakan hati-hati pada paparan UV index tadi jadi pastikan saat berjemur adalah UV index yang aman 3-5 sehingga itu tidak sampai ke MED yang menimbulkan kulit yang terbakar di bawah jam 10 paling aman di Indonesia jam 9 sekitar jam 9-9 sekitar 5-15 menit mulai dari 5 menit kita lihat apakah kulit merah kalau kulit sensitif ya sudah berarti jangan berjemur saja gunakan yang lain tapi ketika berjemur jangan menggunakan sunblock karena nanti sama JIV-nya tidak bisa masuk ke tidak bisa mengubah karena tadi provitamin D3 itu fungsinya sebagai kromopor tadi ya kemudian apakah ada perbedaan waktu intensitas berjemur untuk kebutuhan vitamin D pada anak dan dewasa prinsipnya tidak ada karena yang penting hanya masalah kebutuhan tadi kalau pada anak mungkin 400 international unit kalau dewasa kan minimal 600 kalau jam intensitas dan lain sebagainya sama jadi mohon berjemur sebelum jam 10 pagi tadi waktunya juga sama dimulai dari 5 menit tidak usah berjemur di atas itu karena kalau di atas itu intensitasnya tinggi maka dia akan efek yang lain imunosupresi kemudian foto aging dan lain sebagainya mulai muncul prinsipnya adalah berjemur jangan sampai muncul dia akan jadi seperti dua mata pisau bermanfaat dan tidak ini gimana caranya yang bermanfaat maksimal tapi belum sampai muncul yang menyebabkan kerusakan pada kulit intinya begitu nah berdasarkan pengukuran di daerah di Indonesia tadi paling pas jam 19.30 pagi mulai dari 5 menit cukup 2-3 kali dalam 1 minggu mungkin itu Dr. Budi ya terima kasih demikian itu tadi jawaban dari Dr. Atif panjang lebar semoga yang bertanya sudah puas ini ada pertanyaan lain apakah ada pertanyaan lain Mas Ari ada pertanyaan untuk Dr. sulis itu pertanyaan dulu tersulis adakah gejala neurologi timbul akibat komplikasi apakah ada laporan dan manifestasi gejala neurologi pada orang tanda gejala saluran nafas seperti itu pertanyaan yang pertama jadi bahwa gejala neurologi itu bisa merupakan infeksi itu sendiri tidak merupakan komplikasi yang beresiko untuk menjadi infeksi apakah adalah adanya manifestasi gejala neurologi pada orang tanpa gejala yang ada dilaporkan bahwa pasien-pasien keluhan awal keluhan awal itu pada hari pertama masuk rumah sakit karena dihidupi dari kepala kemudian ada penguat pengesapan dan penguat bahwa namun setelah beberapa hari biasanya tetap bisa kain dengan adanya penguat saluran nafas kalau yang lain kemungkinan yang lebih parah bisa tiba-tiba terjadi kemungkinan terlebih dahulu jadi makanya hati-hati awalnya tidak bato tidak silap atau tidak semangat tetap berhati-hati yang kedua adalah mengenai patah menyebabkan kerusakan atau kemudian ditemukan terkonsik dengan kerusakan otot ya terjadi sekali ini bisa menyebabkan menyebabkan kerusakan otot ya kerusakan otot seperti sekali yaitu yang ketiga yang pertama adalah sistem serasuka yang kedua adalah sistem serasperifer yang ketiga adalah muskul sekalata atau otot itu sendiri ini disandai dengan adanya peningkatan kadar dari kreativin genasa jadi memang betul informasi yang menyeru dari COVID-19 tadi bisa menyebabkan sederah pada sistem muskul terima kasih yang ketiga apakah ada hubungannya meningitis dengan COVID-19 tidak ada hubungannya apa hal yang menyebabkan hal tersebut jadi tadi kalau kita dari patah fisikologinya bahwa coronavirus tadi perikatan atau diberima oleh sektor S2 pada sistem peredaran darah atau arteri maupun peningkatan di sini ketika terjadi insumasi pada hal tersebut bisa ketika masuk ke dalam sistem keredaran meningan maupun sistem cirkulasi cerebral itu bisa menyebabkan yang di antipalisis smartphone jadi yang stabil adalah pasos biologinya adalah hematogen terima kasih terima kasih jadi memang ada beberapa manifestasi klinis yang memang hematogen bisa menyebabkan lewat pembuluh darah apakah masih ada penanyaan lain silahkan silahkan yang bertanya bisa langsung chat kita diskusi nanti mungkin maksimalan sampai jam rumah itu ada pertanyaan dari FIK tentang perbedaan OTG ODP PDP ini sebenarnya kemarin ini sudah dibahas webinar yang pertama tentang apakah OTG apakah ODP apakah PDP itu nanti bisa silahkan di cek di Youtube kita di FK UMS Official Jokteri In sama Direktur Misar Rifah kemarin sudah membahas tentang OTG ODP dan PDP kemudian kita jawab yang tentang ini saja yang langsung pertanyaannya ini mereka yang ODP dan PDP lebih baik meningkat imunitas dengan nutrisi atau perlu juga dengan berjemur di anmud dulu Mas Ari berhati Terima kasih pertanyaannya Bu Ambar ini saya jawab yang langsung saja yang ODP PDP lebih baik meningkatkan imunitas dengan nutrisi atau perlu juga dengan berjemur jadi meningkatkan imunitas itu sebetulnya ada banyak cara salah satunya berjemur itu hanya salah satu cara menurut saya kalau pada kasus ODP dan PDP ini nanti tergantung kondisi klinis kalau ODP dan PDP kan berarti ada kejala apalagi kalau di isolasi PDP sudah rawat di rumah sakit sepertinya agak sulit kalau diminta berjemur karena kan dia infeksius pasti akan di isolasi tidak tahu ada sinar mataharinya atau tidak di ruangan tersebut ini secara umum kalau apa namanya untuk meningkatkan imunitas salah satunya dengan vitamin D bisa digunakan untuk semua orang walaupun ODP dan PDP juga tetap bisa berjemur ini meningkatkan vitamin D untuk meningkatkan imunitas tapi ya tadi melihat kondisi kalau dia ODP harus di isolasi ya sebaiknya memang tidak keluar untuk berjemur kecuali di dalam rumah yang tidak kontak dengan yang lain mungkin begitu padahal kan aturannya harus langsung terkena sinar matahari tidak ada pelindung apapun kalau ada pelindung sedikit saja itu akan mengubah intensitas yang masuk ke kulit gitu mungkin itu ya apa namanya perlu atau tidak gitu untuk berjemur ya sebaiknya kalau memang berjemur kan sebaiknya yang apa namanya yang bisa keluar bisa menghadap matahari kalau yang ODP PDP itu kan memang kesusahan untuk berkejalan matahari ya selanjutnya ini dari dokter Indri beberapa yang lalu di media ada pasien terkena stroke lalu akhirnya terdeksi COVID dan meninggal apakah mungkin COVID-19 bisa menyebabkan stroke dokter Masulis baik dokter Indri pada COVID-19 bisa dilakukan terdapat di jala atau gangguan yang menyebabkan stroke baik teknik maupun numerat orang intinya tadi adalah kembali kepada ketika corona virus diterima oleh dokter itu dia bisa ketika sampai kepada cirkulasi daratnya dia bisa meningkatkan tekanan meningkatkan tekanan intraluminal dan dia bisa meningkatkan stroke berdarahan atau TH jadi di bulan sendiri dilaporkan ada 6 orang dari 36% tersebut 6 orang menerita stroke baik extremis maupun numerat extremis itu berubah dengan hiperkobus diupati diterima dengan peningkatan DGM tadi promosi kemudian untuk yang TH adanya peningkatan sekanan sentral regional saya ketahuan bahwa SDB tidak menyebabkan saya sepenuhnya jahat konflik kor sehingga mengetul laporan tersebut tidak ada hinggaan tersebut terima kasih ada ada kaitannya COVID menyebabkan stroke terbahaya sekali COVID ini ada pertanyaan lain apakah masih ada pertanyaan tidak ada itu nanti itu ada link untuk apa namanya youtube pada webinar yang tentang OTG. Nanti akan kita share di chat aja. Di chatnya, silakan dilihat. Masa ada pertanyaan, Masari? Kalau tidak ada, silakan dibagi Google Form-nya. Silakan diisi, nanti maksimal sampai jam 18. Khusus untuk yang mendengar sampai akhir. Dari, apa namanya, webinar kali ini. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan bacaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Rathai, Dr. Sulis untuk ilmunya. Semoga bermanfaat semua. Semoga jadi amal sehariah. Terima kasih Dr. Budi. Semoga bisa untuk sharing ilmu lagi. webinar selanjutnya. Insya Allah. Insya Allah. Nanti akan dilakukan tiap hari selasa. Nanti bulan Juni juga masih ada webinar ke apa ya? Masih banyak. Ini masih ada 4, 5, 6, 7, sampai 10. Kita siapkan tiap hari selasa. Insya Allah jam 15.30. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh.